Panduan pendaftaran kembali setelah diterima di sekolah pilihan PBDB Provinsi Bali Jenjang SMK Tahun Pelajaran 2021-2022 Nah, apa yang perlu disiapkan ketika melaksanakan kegiatan daftar kembali adalah Bukti pengajuan pendaftaran penerima peserta didik baru ketika kalian mendaftar Nah, yang seperti ini, itu silakan diambil, kalau disimpan silakan dibuka Nah, ini digunakan untuk mendaftar kembali Silakan masuk ke portal PBDB Bali, yaitu calon peserta didik melaksanakan pendaftaran kembali Dengan membuka kembali portal ini, yaitu bali.siap-bd.com Nah, ini diketik di Google ya, bali.siap-bd.com Selanjutnya, pilih jenjang sekolah yang diterima, yaitu jenjang SMK Ya, itu diklik, jenjang SMK itu diklik Sudah, selanjutnya pilih jalur yang diterima Apakah jalur afirmasi, inklusi, sonasi, prestasi, nilai raport Itu diklik, jalur yang diterima Setelah itu akan muncul seperti ini Nah, klik daftar kembali pasca diterima Nah, tombol itu diklik, itu yang warna abu-abu itu diklik Ada tulisan, daftar kembali pasca diterima Itu diklik, nah, nanti akan muncul laman seperti ini Yang di bawah, daftar kembali pasca diterima online Silakan memasukkan nomor peserta, kode verifikasi, dan kode keamanan Nah, ini, nomor peserta, kode verifikasi, dan kode keamanan ini Silakan kalian masukkan atau input Nah, di mana dapat nomor peserta, kode verifikasi, dan kode keamanan ini Ini, kalian tadi di awal kan sudah diinfokan Mengenai ini Tanda bukti pengajuan pendaftaran penerima peserta didik baru Jalur SMK Lihat, di sana ada nomor peserta di atas Yang diwarnai merah itu, dan kode verifikasi Silakan gunakan tanda bukti pengajuan pendaftaran yang terakhir yang diterima Siapa tahu kalian melaksanakan pendaftaran lebih dari sekali Nah, nomor peserta dan kode verifikasi ini Itu kalian catat Atau kalian ketikkan Di bagian menu daftar kembali pasca diterima Jadi, nomor peserta ini dan kode verifikasi ini Sudah diketemu tidak? Sudah, lihat Di atas itu, di tanda bukti pengajuan pendaftaran penerima peserta didik baru itu Itu ada Nah, ini biasanya Kalau tidak punya, silakan masukkan NISN Di awal nanti Tombol print itu di klik Ada tombol print itu di klik Nanti akan keluar Tombol menu, apa namanya Tanda bukti pengajuan ini akan keluar Nah, setelah mengetahui nomor peserta dan kode verifikasi Kita kembali lagi ke sini Ke menu formulir daftar kembali ini Masukkan di sini nomornya Yaitu nomor peserta masuk ke nomor peserta Ya Sudah ketemu nomor pesertanya Nah, masukkan sekarang nomor peserta itu ke nomor peserta Oke, kemudian masukkan kode verifikasi atau token ke kode verifikasi Nah, sudah masukkan nomor peserta dan kode verifikasi atau token Kalau sudah Selanjutnya adalah masukkan kode keamanan Kode keamanan ini masing-masing siswa akan mendapatkan kode keamanan yang berbeda Nah, itu diketik Diketik Nah, sudah Oke, nomor peserta sudah dimasukkan Kode verifikasi token sudah selesai dimasukkan Selanjutnya masuk ke kode keamanan Nah, kalau sudah Oke, kalau sudah semuanya Silakan lihat tombol di bawah Klik lanjutkan Oke, sekali lagi semuanya Tombol di bawah ada tulisan Tulisan warna hijau Lanjutkan, itu di klik Sudah Nah, selanjutnya kita Akan mendapatkan yang namanya Ini Cek kembali data pendaftarannya Nah, silakan cek Nama siswa Tempat tanggal lahir Jenis kelamin Alamat Sekolah Tahun lulus Nomor pendaftaran Jenjang Jalur Waktu update Dan lokasi diterima Terutama lokasi diterima Di sekolah mana yang diterima Nah, kalau ini Informasi daftar kembali pasca diterima ini sudah Fixed Atau merasa sudah benar Silakan Oke, silakan Ada warna di bawah itu Setuju dengan pernyataan di atas Itu dicentang Oke, sudah benar Kalau sudah benar Silakan centang setuju dengan pernyataan di atas Oke, kalau sudah setuju Oke Nanti ada di bawahnya tombol lanjutkan Warna hijau Tombol lanjutkan warna hijau Diklik Nanti akan muncul Cetak bukti ajuan lapor diri Nah, cetak bukti Oke, itu tombol di bawah ada tulisan Cetak bukti ajuan lapor diri Itu di klik ya Diklik cetak bukti lapor diri Sehingga akan muncul ini Print outnya ini Tanda bukti ajuan lapor diri Nah, ini sebagai bukti Bahwa sekolah Itu sudah mengetahui Bahwa kita itu sudah melaksanakan daftar kembali Nanti ini digunakan ketika sekolah meminta kalian untuk ke sekolah Untuk kegiatan pembagian gugos di MPLS dan lain sebagainya Silakan ini disimpan Tunggu informasi lebih lanjut dari sekolah SMK yang dilamar Semoga bermanfaat Terima kasih atas kehadiran kalian di channel ini Dan ini adalah versi dari panduan yang digunakan Di link PPDB Bali Semoga bermanfaat Terima kasih